Assalamualaikum Selamat datang kembali di Dapur Umi Di video kali ini Kita akan sama-sama membuat Bakwan pangsit Bentuknya dibuat seperti ini Jadinya cantik dan unik Luarnya garing Dalamnya ada bakwan yang banyak sayurnya Cocok dipadukan sama Saus andalan masing-masing Sekarang langsung aja kita buat Sama-sama Langkah pertama siapkan wadah Masukkan 180 gram Tepung terigu protein sedang Tambahkan 20 gram Tepung maizena Tambahkan bumbu halus Bumbu halusnya ini dari 3 bawang putih, 5 bawang merah Setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya Dan 2 sendok teh gula pasir Tambahkan 1 butir telur Dan tuangkan 200 ml air Sambil kita aduk Maaf ya teman-teman Ini ketutupan tanganku Aduk aja sampai tercampur rata Dan koreksi rasanya ya teman-teman Kalau airnya dirasa kurang bisa ditambahkan sedikit Kemudian kita tambahkan aneka sayuran Yaitu 3-4 lembar daun kol yang udah diiris-iris kecil Tambahkan setengah buah wortel ukuran sedang yang udah diserut Atau diiris kecil Tambahkan 2 genggam tauge Setengah bawang bombay yang udah dipotong-potong Dan tambahkan 1 batang daun bawang iris Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah rata Hasilnya jadi seperti ini Siap untuk digunakan Ambil kulit pangsit Kemudian potong di setiap ujung-ujungnya Seperti ini Menggunakan gunting Dan oleskan air untuk merekatkan Bentuk dan satukan semua potongan di pinggirannya Nah hasilnya jadi seperti ini ya Siap diisi Menggunakan adonan bakwan Isi dengan adonan bakwan Seperti ini Kemudian bisa kita goreng Goreng di minyak yang udah panas Di api sedang Kira-kira setelah 2 atau 3 menit digoreng Kecilkan sedikit api ke api sedang Agak kecil sedikit Goreng sampai benar-benar matang Bagian luar dan dalamnya Jangan gunakan api besar ya Untuk menghindari bagian luarnya cepat matang Sementara bagian dalamnya belum matang Balik supaya merata Kalau sudah matang Angkat dan tiriskan Dan ini dia Bakwan pangsitnya udah jadi Gimana? Simple banget kan cara bikinnya Hasilnya juga unik dan cantik Menarik nih, cocok buat jualan Bisa disajikan bersama cabai rawit Atau saus andalan masing-masing ya Luarnya garing, renyah dari kulit pangsitnya Dalamnya ada bakwan yang lembut Dan banyak sayurnya Gurih, enak, cocok dicocol ke saus apa aja Simple dan enak Selamat mencoba ya Makasih sudah nonton Maaf kalau ada salah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton